Ternyata Jaksa Erna tak lagi di kasus PC. Banyak yang tak sadar tentang ini. Ada apa ya? Jaksa Erna Normawati yang dikenal lantang dalam persidangan terdakwa Putri Candrawati, istri Ferdi Sambu, secara mengejutkan ditarik dari tugasnya oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal ini tak disadari oleh banyak orang yang penasaran dengan proses dan hasil persidangan Ferdi Sambu CS atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Menurut Ketua Umum Peradi, Oto Hasibuan, tindakan kejagung Republik Indonesia menarik Erna Normawati dari posisi Jaksa di sidang terdakwa Putri Candrawati akan membuka peluang publik berpikir negatif soal penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pasalnya, hingga kini Kejaksaan Agung tidak mengungkap alasan kenapa Jaksa Erna Normawati dan timnya yang begitu lantang dalam sidang Putri Candrawati tiba-tiba ditarik alias diganti. Keterangan itu disampaikan Oto Hasibuan dalam acara Satu Meja, The Forum yang mengangkat tema kasus Sambu Siapa Bisa Main Mata di Kompas TV pada Rabu 23 November malam. Ya, saya memang dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim Jaksa katanya. Tiba-tiba tidak lagi menjadi Jaksa di dalam kasusnya PC. Ya, kan gitu ya? Terus terang saja, saya nggak tahu backgroundnya. Kenapa? Apakah dia sakit? Apakah dipindah ke luar kota ya? Kata Oto Hasibuan. Tapi kalau memang itu, keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya nih ya, kebetulan si Jaksa ini kan agresif di dalam membongkar kasus ini. Jadi kalau tiba-tiba dia keluar, sehingga orang berpikir ada apa? Nah, hal-hal begini bisa membuat kecurigaan orang bertambah. Ujar Oto Hasibuan menambahkan. Bagi Oto Hasibuan, jika memang belum ada penjelasan kenapa tim Jaksa dalam sidang Putri Candrawati diganti, bisa ditanyakan ke Kejaksaan Agung. Mengingat kasus pembunuhan berencana di mana istri Ferdi Sambo juga menjadi terdakwa, menjadi sorotan dari publik. Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas, itu mungkin biasa. Ucap Oto Hasibuan. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ, tanpa ada sesuatu sebab ya, itu juga boleh menjadi pertanyaan kita. Kenapa? Tanya Oto Hasibuan lagi. Dikenal lantang ke terdakwa. Di awal persidangan, Jaksa yang tangani kasus Putri Candrawati dikenal garang ketika bertanya. Memang dalam persidangan lanjutan, kasus dugaan pembunuhan terhadap Bergadir J, ada seorang Jaksa penuntun umum yang bersuara lantang. Dialah Jaksa Erna Normawati.